Hai Nah sekarang kita masuk pada halaman 36 ada tugasnya harus kalian kerjakan tak tugas keempat yaitu diskusikan dengan secara bersama-sama atau berkelompok kembali ke caption nomor 1 sampai nomor 9 artinya no caption nomor 1 sampai 9 yang di atas ini kita lihat di sini nah ini dia kepsi 1 2 sampai 9 Nah kalau kalian perhatikan kembali kepsi-kepsi tersebut Nah apakah pesan-pesan yang disampaikan oleh penulis di mana bisa kita temukan kepsi-kepsi tersebut Nah itu tugas dua dua tugasnya apa pesannya dan dimana biasanya kepsi tersebut bisa kita temukan nah diskusikan dengan teman-teman sebangku untuk menemukan jawabannya tulislah jawaban kamu itu pada bagian yang telah diberikan di bawah ini nah disini kita kalian jawab ya kepsi-kepsi tersebut satu nah not tidak seluruh harapan bisa bisa dicapai ini saya tidak faktor tidak terlalu paham tentang ini ya Bagaimana bisa disimpulkan oleh si pengarang hal ini terjadi kenapa mesin yang disampaikannya itu seperti itu ya ya biarkan saja lah nomor dua ya nomor dua itu yang mana ya yang nomor dua ini Oh ya nomor dua ini ini expectation harapan dan realita apa kalau expectation nya kayaknya seperti gambarnya eh lucu ya apa maksudnya senang fun 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 nice gamer ya love you guys ini tetapi realitanya ternyata tidak you stop ini berhenti saya tidak ingin main game yang sialan ini lagi ya berhenti-hentikan kamu penipu atau curang ini katanya disini stupid games I hate you eh permainannya bodoh ya m tidak menyukainya jadi berbeda antara expectation dengan realita jadi apa pesan yang disampaikan jadi expectation tidak sama dengan realita jadi eh jawabannya disini adalah expectation ya expectation is not same with reality dimana bisa kita temukan gambar-gambar seperti itu bisa kita temukan di media sosial-sosial media atau chatroom di chatroom ya di chatroom nah itu dia itu nomor caption nomor dua yang nomor tiga kita lihat ini nomor tiga adalah kop komersial campaign ya ini iklan burma safe ada di sini disampaikan keterangannya ya jadi apa yang ingin disampaikan disana nah itu disampaikan bahwa eh eh komersial campaign ini ini juga bisa dijadikan telling a joke atau rame ya nah ke komersial campaigns ya ke komersial campaigns komersial campaign that telling joke or rame gimana kita temuk bisa temukan tentunya di kalau di eh gambar tersebut di roadside ya di sisi-sisi jalan di samping-samping jalan nah itu nomor eh tiga lanjut ke nomor empat nomor empat kita lihat gambarnya seperti apa ya ini nomor empat I don't have an attitude problem saya tidak punya masalah sikap atau perilaku saya cuman personality yang tidak bisa kamu mengerti jadi apa kira-kira pesan yang disampaikan bahwa dia deny me me apa namanya menyangkal memiliki sikap yang buruk nah ini ini denying 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 to have a bad attitude jadi dimana juga di ini dimana bisa kita temukan bisa di eh apa namanya sosial media sering-sering ya atau menjadi meme ya itu dia nah lanjut nomor lima nomor lima kita lihat apa pesan yang ingin disampaikan 10 oh kutipan-kutipan yang bagus terhadap alam jadi pesannya adalah eh alam itu yang kita eh apa namanya nature itu adalah seluruh yang kita butuhkan untuk hidup damai nah ini eh kita bisa kita terjemahkan dalam bahasa Inggris seperti the nature is all we need to have a peaceful life nah dimana kita bisa temukan ini bisa juga di sosial media seringnya sosial media nah jadi kalau yang seperti-seperti itu itu sering di sosial media atau di buku-buku kutipan atau di majalah-majalah juga sering kita temukan ya nomor enam nomor enam kita lihat ini kucing menguap pada tulisan friendship persahabatan itu apa pesan yang disampaikan mereka berbagi eh berbagi suka dan duka dengan teman nah itu dia kita temukan juga sering ini di sosial media ya di chatroom juga sering ya kita temukan juga sering ini di media sosial media ya di chatroom juga sering ya itu dia jadi caption ini sering muncul di sosial media nomor tujuh nomor tujuh kita lihat apa tujuh ya I never teach people yang pesanan pesannya apa nah jadi pesannya adalah cara cara yang terbaik untuk belajar adalah eh menikmati ya menikmati suasananya jadi eh the right way of learning the right way to learn is making and happiness membuat eh buat environment lingkungan gimana lingkungan bahasa indonesianya apa lingkungan lingkungan atau lingkungan atau environment happiness environment ya Ayo kita lihat ini dia akan Hai condition ya condition ya happiness environment condition ya Oh kok tidak muncul dia kondisi di sini tambahkan condition condition ya right the right way to learn is making and happiness condition jadi kondisi cara yang terbaik bagus untuk belajar adalah dengan membuat kondisi yang senang ya Nah dimana kita temukan ini ini biasanya 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 itu sering di media-media sosial juga saat eh yang ini meme tersebut sebagai meme ya sebagai meme di media sosial sosial media meme nomor delapan apalagi nomor delapan kita lihat nah ini inspiring but unfunny ya menginspirasi tetapi tidak lucu jadi caption dari orang-orang yang pro dengan Obama ini ya Barack Obama adalah Presiden Amerika Serikat jadi apa yang ingin disampaikannya eh orang-orang yang menginspirasi itu tidak selamanya lucu ya Nah itu dia sometimes bisa kita sebut disini sometimes someone who inspiring will not always fun funny ya Nah itu dia nah dimana juga juga sharing ini di sosial media sebagai meme Nah itu dia nomor 9 nah nomor 9 ini ini adalah pesan yang disampaikan adalah view gambarnya saja ini ya barangkali ingin menyampaikan bahwa eh kalau nature itu alam itu yang indah itu ada ada fresh water atau apa namanya ada airnya ada eh eh langitnya yang indah barangkali beautiful nature itu dengan fresh water dan clean sky ya Nah kita buat saja disini nah beautiful nature comes with fresh water and a lot of tree bisa juga atau all ya three itu jadi atau serta langit yang indah a lot of three and ini and space koma lot of three and beautiful sky and beautiful sky nah nah itu dia untuk kali ini caption caption kepesannya arti message-mesej dari eh yang ingin disampaikan pada caption nomor satu nomor sampai nomor 9 dan biasanya dan venue atau dimana biasanya kita temukan caption tersebut nah barangkali itu dulu untuk kali ini jangan lupa kalau seandainya kalian punya pendapat yang berbeda silahkan sampaikan pada di di komentar ya dan juga sampaikan Oh pendapat-pendapat kalian di kolom komentar karena ini sifatnya terbuka nah jadi tidak tidak semelulu ini adalah yang betul atau yang lain salah tidak ini hanyalah sebagian mungkin juga ini benar bisa bisa juga salah oleh karena itu sampaikan pada kolom komentar terima kasih jangan lupa subscribe dan like videonya eh bagi yang belum subscribe subscribe dulu ya dan juga sampai sampai kepada guru dan teman diskusikan dalam kelas mudah-mudahan bermanfaat sampai jumpa